Halo guys, selamat berkunjung kembali di channel gue. Kali ini kita mau ngebahas update Live After terbaru hari ini ya. Tanggal 1 Agustus 2019. Yang mana kali ini dengan update yang sangat banyak ya. Salah satu update yang paling jelas mungkin bagi kita semua ya yaitu update grafiknya. Yang mana semakin itu ya semakin smooth. Cumannya kekurangannya pada saat malam dia jadi lebih gelap daripada yang biasa. Sedangkan pas siang dia menjadi derang banget bahkan sampai silau. Yang kedua yaitu update kostum. Ya, seperti biasa ada update pasti ada kostum baru. BTW ini kostumnya limited edition ya. Jadi cuman tersedia selama event ini. Dan kita pun belinya gak bisa itu, gak bisa partial, gak bisa satu-satu. Padahal gue ngarep cuman mau beli bajunya kemarin. Tapi ngeliat di jual paket kayak gini jadi gak jadi ya. Karena kemahalan. 2.900an koin. Jadi gak ada dia di itu ya. Di toko klotes yang biasa. Harus beli satu paket. Dan cuman tersedia selama event ini. Terus BTW ini grafiknya emang agak susah ya ngebiasain ya. Apa pas pertama main tadi mata gue sakit. Beda banget rasanya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu chance up atau rate up. Gacha. Senjata. Ya ini bisa dibilang hoaknya juga ya. Karena gue udah 2 kali pull hari ini. Hasilnya tetap aja nihil. Malah dapet kabinet. Terus yang selanjutnya ini. Menggantungkan harapan di pohon. Biasanya tradisi dari. Yang Cina sama Jepang ada juga. Kalau di Cina namanya Kishiwish. Wish. Yang jelas kita dikasih lentera. Terus kita suruh ngetik harapan kita di situ. Ya sebenarnya bisa kalian ketik apa aja sih. Jadi sebebasnya aja. Namanya juga harapan. Ya kayaknya yang gue ketik ini aja deh. Kapan channel gue mau. Sebenarnya ini udah pernah monet sebelumnya. Cuman. Sempat terdismount beberapa bulan lalu. Jadi ini sekarang sedang pengajuan ulang lagi. Buat monetasi. Mudah-mudahan aja diterima. Terus di dalamnya kita bisa ngisi. Itu ya. Ngisi item. Bebas mau ngisi apa. Gue taruh setil aja. Gue taruh setil aja di satu. Terus diterbangin. Itu dia lenteranya terbang. Dan disini kita bisa ngeliat harapan-harapan dari orang lain. Besar Taisinnya juga. Selanjutnya ya kayak biasa ada itu. Apa namanya nih. Luki snap up. Ya yang jelas itu kita. Siapa yang beruntung bakal dapet barang bagus dari situ. Dan di toko ini udah ada itu. Ada taman. Buat itu. Buat dipasang di kebun. Nah gue coba beli satu dan pasang satu. Liat gimana bentuknya. Kita tebang dulu satu pohon. Jadi walaupun ini nanti Daitai itu udah kita tanam itunya. Kebunnya. Kebun hijaunya. Kita tetap bisa nanam dan berkebun disini. Jadi rumput hijau ini bisa kita tanamin sesuatu kayak gini. Misalnya. Jadi ya bisa dibilang ini update-nya bagus banget. Dan jadi kesannya kebun kita jadi kelihatan lebih itu. Lebih hijau dan lebih cantik deh. Dan di mall ada itu baru. Ada item baru. Nah ini dia. Ini untuk nyiram tanaman kita. Terus ada autofeeder. Automine light. Itu mungkin. Autofeeder itu mungkin untuk hewan. Dan automine tadi itu untuk. Miner. Atau ngapain mecahin batu. Untuk resource ini. Gue masih belum. Itu belum paham. Kalau kalian tahu. Nanti. Komentar aja di bawah. Selain yang tadi dijual di market. Kita juga bisa beli perlengkapan tamannya di formula. Di exchange center. Nah kita bisa beli ini. Fontaine Oremacin. Harganya 15.000 gold bar dan 100.000 formula R&D. Kebetulan gue lagi belum nerima hasil jualan hari ini ya. Masih processor Vio. Jadi gold bar gue masih dikit. Jadi belum bisa itu. Belum bisa praktekin buat belinya. Tapi yang jelas kalian bisa disini buat. Fontaine Oremacin ini bisa bikin itu. Bisa kita letakin batu. Jadi kita gak perlu lagi pakai. Mining ore. Begitu juga yang livestock pen. Dengan satu lagi. Untuk nanam bunga. Itu nanam pohon maksudnya. Jadi yang jelas. Kebun kita bisa dengan cantik. Lebih cantik deh. Dan itu permanen ya. Ada di kebun kita. Jadi selamat tinggal deh. Kebun yang kelihatan lusuh kayak gini. Nah setelah kita tutupin dengan yang itu tadi. Lalu setelah gue rasa. Sekian dulu ya update kali ini. Yang paling pokoknya yaitu grafik dengan kebun tadi. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.